Hai nah dengan penutupnya ya lebih rapi ya ya lebih aman dengan penutup Oke saya minum saya lubang-lubangi saya lubang-lubangi nah langsung saya praktekkan saja ya oke nah ini saya masukkan iya nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Oke ini ada satu semayan ya tanaman rambatan yaitu labu air ya umurnya kurang lebih dua minggu ya dua minggu saya semai jadi sore hari ini saya akan tanam tanam dengan sistem semi hidroponik ya sistem semihidroponik Oke ada pun bahan yang sudah saya siapkan bibitnya kemudian ini tempat untuk menanam ya ini ember 20 liter ya 20 liter bersama penutupnya nanti akan saya gunakan dan ember ini sudah saya lubangi ya di bagian bawah ya separuh ya Nah ini ada empat lubang sini cukup besar lubangnya ya ini sebagai pembatas nantinya di bagian bawah tentunya akan tertampung air kalau ada kelebihan air dia akan keluar sendirinya dia dengan sendirinya di sini nah di bagian atas ini ini media tanam ya tanah kohes api dan sekam padi Oke kemudian yang di dalam nah ini dalamnya di dalam nanti akan saya masukkan baskom ya baskom plastik berukuran diameter 25 cm ya ini 25 cm kemudian saya lubang-lubangi saya lubang-lubangi nah langsung saya praktekkan saja ya oke nah ini saya masukkan kemudian nanti di atasnya akan saya tutup dengan sabut kelapa sabut kelapa oke langsung ya udah saya sampaikan tadi ya nah ini oke kita kita tutup dengan sabut kelapa ini tujuannya ya ini untuk menutupi pada bagian lubang-lubang ini ya sehingga nanti media tanah yang saya masukkan itu tidak langsung ya ke bawah jadi tertahan seperti ini di atas dan samping kiri kanan ya ya seperti ini ya selanjutnya saya akan masukkan media tanah ini media nya sudah campuran ada sekam kohe kemudian tanah biasa ya sudah campur oke kita tambah lagi ini sampai penuh ya oke saya kira sudah penuh kita letakkan di sini saja ya ya nah ini nah sebelum saya tanam sebelum saya tanam saya akan gunakan penutupnya nah ini penutupnya penutupnya nanti seperti ini ya untuk melindungi nanti media yang ada di bawah ya nah di tengah-tengah ini ini cocok sekali pas sekali ya ini ada bulatan jadi disini akan saya lubangi nah ini bisa saya potong separuh ya menggunakan pisau kecil dan tajam ya seperti ini sudah separuh jadi kita buang saja kita ikuti lingkarannya ya oke seperti ini ini banyak sekali fungsinya nanti ya fungsinya banyak sekali nanti oke seperti ini nah sebelumnya kita akan masukkan kita buat lubang dulu ya iya nah seperti ini iya nah seperti ini oke cukup oke cukup kemudian kita tutup ya nah dengan penutupnya ya lebih rapi ya ya lebih aman dengan penutup oke saya ulang lagi bagian atas ini bibitnya ya rabu air kemudian penutup ini ember 20 liter ya 20 liter dilubangi pada bagian bawah di bawah ini tampungan air ya nanti setelah ini besar ya akan saya tambah lagi dengan air bagian atas ini adalah media tanamnya oke langsung saja saya akan pindahkan ke tempat yang sudah saya siapkan oke ya oke 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 Kita letakkan disini Dan ini sudah saya sedia Siapkan kawat Kawat rambatannya Di atas Kemudian Untuk para-para bagian atas Sudah saya bersihkan Kemarin saya tanam Tanaman markisa Sudah saya bersihkan Ini karena saya rambatkan ke atas Baik teman-teman Mungkin Teman-teman nanti akan Melihat ya Perkembangan dari tanaman Labu air ini Bisa lihat video berikutnya Bagaimana kelanjutannya Jadi saya hanya menjelaskan Awal saja dulu Tutorial cara Tempatnya ya Nah ini tempatnya Kemudian cara penanamannya itu biasa Dan tempatnya ini agak beda ya Karena di dalamnya Saya masukkan Baskom plastik Semi hidroponik Tetapi tidak nampak Dari luar ya Oke Terima kasih Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax